Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Pernama The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Gimana puasanya lancar kan? Kali ini kita akan merangkum Sisingci edisi spesial Asura The Mad King Episode 7 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas Cuy Di episode sebelumnya Luho langsung mendapatkan ujian yang misterius Sejak dia bertemu dengan Raja Fimalasitra Tubuhnya pun kini tak bisa berkutik Setelah ia mendapatkan serangan es dari Raja Fima Jelas Luho tak mau menjadi patung es koleksi dari Raja Fima Tapi bagaimanapun juga Saat ini ya dalam kendali Raja Fimalasitra Walaupun Luho sempat berusaha menggigit pecahan es Dan menembakannya ke Raja Fima Tapi itu tak memberikan dampak apapun Hanya satu tiupan saja Raja Fima dengan mudahnya Memusnahkan es dalam genggamannya Dan tambah membekukan Luho Luho pun kini benar-benar tak bisa bergerak Samar-samar ia melihat Raja Fimalasitra menghilang dari pandangannya Dan tiba-tiba saja Luho pun kini dibawa ke masa lalu di desanya Di saat desanya dibumihanguskan oleh Tabu Ia persis melihat kejadian yang sama Di saat Tetuasak dibunuh oleh Tabu Tapi anehnya Saat ini Tetuasak menatap tajam kepada Luho dan mengutuknya Bahwa penyebab semua kekacauan ini adalah Luho Jelas-jelas itu membantu Luho jadi tertekan Ia pun lalu melihat kakak perempuannya yang saat itu sedang terluka Luho pun segera bergegas menolongnya Tapi tak disangka Justru kakaknya marah dan menusuk perut Luho dengan pisau Ia juga mengutuk Luho Dia sangat menyesal Kenapa dia saat itu menyelamatkan Luho yang seorang pecundang itu Sehingga hal itu malah membuatnya terbunuh Tusukan itu membuat Luho pun terlempar ke dimensi yang lain Ia lalu dibangunkan di sebuah hutan tempat ia bersama dengan Shigure Dan benar saja saat ini ia melihat Shigure Dimana Shigure saat ini akan pergi dan tak akan mengikuti upacara kedewasaan Luho pun jadi panik dan segera menahan Shigure Karena Luho tahu kalau Shigure akan mati Tapi tiba-tiba saja Shigure pun menusuk perut Luho Ia sangat marah kenapa Luho kembali Ia mengutuk Luho yang telah menyebabkan semua ini Dan tak berlangsung lama Shigure pun sudah tergantung Dan ia dengan wajah yang dingin seperti es Sekali lagi mengutuk Luho Kalau nasib buruk yang dialaminya Semua gara-gara Luho Jelas hal itu membuat Luho tertekan dan merasa sangat bersalah Tapi tiba-tiba saja Luho pun kini dibawa ke tempat Tabu Dan di saat Luho melihat Tabu Luho pun segera meluapkan kekesalannya Karena menurutnya semua yang terjadi ini gara-gara Tabu Tapi dengan mudahnya Tabu pun melemparkan Luho Dan tak berselang lama Jinghi pun juga datang Kedua leluhur Asura itu mengutuk Luho Kalau Luho memang benar-benar sampah Dan Luho sangat mengecewakan mereka Tabu pun lalu melemparkan Luho ke lautan darah Dan menurutnya Luho adalah sampah yang tak digunakan lagi Luho pun semakin tenggelam dengan rasa bersalah yang sangat pekat Luho pun semakin tenggelam ke dalam lautan darah Semakin ke dalam Ini juga terlihat beberapa mayat yang melayang di dalam laut merah darah bersama Luho Mereka adalah orang-orang di kehidupan Luho Seketika mereka semua mengutuk Luho dan menyalahkan Luho Mulai dari tetuasa kakak perempuannya Si Gure, Jingyi, dan Tabu Luho pun semakin terburuk Ya tak menyangka Orang-orang dekatnya ternyata begitu benci kepadanya Luho pun menjadi frustasi dan benar-benar tenggelam Tapi tiba-tiba saja Luho pun teringat akan kakaknya Saat ngomel dan memecut semangatnya Bahkan dia jelas ingat Kalau kakaknya rela terbunuh untuk menyelamatkan Luho Ingatan itu membuat jantungnya yang hampir mati Tiba-tiba saja mulai terbakar Sementara kini Fisik nyata dari Luho pun sudah benar-benar membeku dan jadi patung es Raja Fima pun menganggap Kalau kekuatan mental Luho sangat lemah Dan di saat Raja Fima mulai berjalan meninggalkan Luho Tiba-tiba saja Luho pun kini benar-benar bangkit Dengan semangat yang membarah Yang pun segera melancarkan tebasan kepada Raja Fima Luho pun dengan brutalnya menyapetkan pedangnya Secara bertubi-tubi Raja Fima pun cukup terkejut Dan segera menanggis semua tebasan-tebasan itu Akan tetapi Salah satu tebasan Luho pun kini meluncur deras Membelah patung es besar di stana itu Melihat hal itu Raja Fima lasitra benar-benar jadi geram Seketika ia melancarkan tembakan-tembakan pecut rambut kusut kepada Luho Akar rambut kusut memecut Luho dengan bertubi-tubi Luho pun kini terpaksa ekstra kerja keras Menahan serangan yang cepat dan mematikan itu Tapi Luho tak mau tertekan begitu saja Ia pun dengan lincahnya menebas satu persatu gumpalan rambut kusut yang menembaknya Sambil ia perlahan-lahan bergerak maju ke dalam pertahanan Raja Fima Semakin cepat tembakan-tembakan Raja Fima Semakin cepat pula Tebasan yang dilancarkan Luho Luho pun sangat ganas Seperti banteng yang ngamuk Ia pun dengan cepat menculurkan sisi tajam pedang asurannya Yang membelah rambut yang mengadangnya Sehingga ia pun dengan cepat kini melesat masuk Dan Luho pun dengan telah menusuk dada Raja Fima Dan menekannya dengan deras Raja Fima jelas sangat kaget Tapi tatapannya pun langsung menajam Rambut kusutnya dengan cepat langsung merambat dan membungkus Luho Hingga seperti kepompong hitam Tapi tak berselang lama Kini muncul cahaya merah Dan disusul dengan putaran pedang seperti gasing Yang dengan cepat mencapik-capik rambut kusut yang tebal itu Hingga akhirnya Luho pun benar-benar lepas dari kepompong itu Luho pun dengan tegas mengatakan Kalau semua trik Raja Fima tak berguna padanya Raja Fima pun kini benar-benar murka Ia pun kini mengeluarkan gumpalan yang sangat besar Yang menjulang ke langit Gumpalan itu dengan derasnya segera mengujam Luho Tapi jelas bukan Luho namanya kalau mudah mati begitu saja Luho pun dengan lincahnya segera menangis dan menghindar cukup cepat Amarah Luho pun tampaknya juga mulai terbakar Terlihat dari matanya yang kini memerah Luho pun dengan ganasnya mulai merangsek dan berlari Melewati gumpalan rambut kusut yang besar itu Ia pun lalu melakukan lompatan Dan sangat kencang ia akan mengujamkan goloknya Tapi ternyata Raja Fima dengan cepat masih bisa mengeluarkan rambut-rambut yang menjerat Luho Luho pun jadi kesal dan meneriaki Raja Fima Raja Fima pun mengaku cukup kaget Dengan kegandasan semangat juang Luho Tapi dengan santai Ia perniata akan menyelesaikan pertempuran ini sekarang Seketika ia pun mengalirkan rambut-rambut ke tangan kiri Luho Dan dengan itu Ia pun memaksa tangan Luho Untuk menebas lehernya sendiri Tapi Luho pun tak mau mati begitu saja Tanpa pikir panjang Luho pun segera memotong tangan kirinya itu Dengan tangan kanannya Dan langsung menancapkan pedangnya ke dada Raja Fimala Sitra Dan ternyata Semua itu hanyalah ilusi Luho pun kini mulai sadar dan ngos-ngosan Secara alami Luho kini benar-benar telah selamat dari serangan ilusi yang berat dari Raja Fima Raja Fima pun jadi tahu sekarang Kenapa dua raja sebelumnya mengakui kekuatan Luho Tepuk tangan kecil ia lakukan Raja Fima pun jadi ingin tahu Apa keinginan kuat Luho Yang membuatnya berhasil lolos dari ilusi ini Luho pun mengaku Kalau yang ia inginkan hanyalah bertarung Sedangkan kematian Tak penting baginya Raja Fima pun kini mulai mempersilahkan Luho Untuk meninggalkan tempatnya Tapi sebelum itu ia melirik Luho Luho pun paham Ia pun dengan cepat langsung melahap Daging dewa di hadapannya Raja Fima lanjut menegaskan lagi Bahwa terlepas nanti Luho benar-benar menjadi raja atau tidak Akan tetapi Luho harus penci terhadap para dewa Scene lalu beralih Saat ini Luho telah keluar dari istana Raja Fimala Sitra Dan ternyata selama ini Huji diam-diam telah menunggunya Jelas ia sangat senang Ketika melihat calon rajanya benar-benar berdiri di luar istana Huji pun segera membangunkan wangu yang tertidur di tanah Mereka berdua pun sangat antusias Ketika dapat kembali bertemu dengan calon rajanya Huji pun dengan riangnya melakukan tos dengan Luho Luho pun tampaknya juga senang melihat kedatangan mereka berdua Scene lalu beralih di istana surgawi Terlihat tata kata muda Kini sedang melakukan latihan simulasi perang Dengan tentara zirah emas surga Terlihat tata kata pun dengan sikapnya Menghajar satu persatu Prajurit zirah emas yang mengeroyoknya Dan tak berlangsung lama semua prajurit itu pun tumbang dibuatnya Para prajurit pun jadi mengeluh dengan kekuatan dewa tata kata yang semakin kuat Walaupun mereka semua tak dibunuh oleh tata kata Tapi mereka cukup merasa sangat kesakitan Sehingga mereka mengusulkan agar lain kali tidak menjadikan mereka sebagai samsak tata kata Tata kata pun hanya tersenyum Dan ia dengan ringan lanjut mengatakan Kalau di lain waktu Dia hanya akan menggunakan satu tangannya saja Dan tiba-tiba saja Dewasa Sin pun muncul Ia tampaknya tak terlalu suka Dengan cara latihan tata kata seperti itu Karena menurutnya Ada banyak cara latihan yang lebih baik Tata kata pun tampak cuek Dan ia mengaku kalau ini sangat menyenangkan Ia pun lalu menyuruh dewasa Sin Untuk mencobanya Tapi dewasa Sin menolaknya Karena ia merasa tak cocok dengan latihan yang seperti itu Kedatangannya ke sini Adalah untuk mengabari tata kata Bahwa saat ini Sang Kaisar Sitian Memberikan instruksi kepada semua dewa untuk berkumpul Mereka tidak boleh terlambat Karena ini sangat penting Mengingat ini ada kaitannya dengan bangsa Asura Sontak tata kata pun jadi terkejut mendengarnya Sin lalu beralih Saat ini luho meneruskan pengembarannya Dari satu pengadilan Asura 1 Lalu ke pengadilan Asura yang lain Terlihat luho pun kini sudah menjadi dewasa Luho pun masuk ke pengadilan Asura Dengan keluhan Bahwa dia menantang semua Asura dari suku manapun Dan kemudian Ia akan maju Untuk menjadi raja keempat Asura Dan siapapun yang tak terima Bisa menantangnya di dalam arena Para penantang luho pun kini sudah berkumpul di dalam arena Mereka semua mulai maju untuk mengeroyok luho Luho pun segera membakar jiwa tempurnya Ia pun segera melompat dengan deras dan dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terlihat oleh mata Luho pun seketika menebas semua orang disitu Hal ini persis seperti yang ia lakukan dulu Hanya dengan sekali lompatan Ia dengan cepat melakukan ratusan tebasan Yang dengan cepat membuat semua penantangnya pun terbelah dan tewas semuanya Seketika darah pun membanjiri arena Hingga akhirnya tak ada penantang lagi yang muncul untuk menantang luho yang mengerikan ini Dan karena sudah tak ada penantang lagi Hakim pun mulai berdiri dan mengumumkan Bahwa luho sekarang telah resmi menjadi raja baru Asura Yaitu raja keempat bangsa Asura Seketika stadion pun menjadi bergemuruh Seluruh Asura pun berteriak dengan heboh Menyambut raja baru yang telah lama diramalkan Akan muncul dan membawa bangsa Asura kembali ke surga Khususnya adalah Uji Dia pun tampak sangat senang Melihat luho kini benar-benar menjadi seorang raja Langu pun juga tak luput dengan kegembiraan ini Ia pun jadi tertawa puas Melihat raja baru yang telah muncul di hadapannya Hanya dua kata yang saat ini membanjiri arena Asura Yaitu raja baru, raja baru, raja baru, raja baru Dan kini Hakim pun segera menenangkan semuanya Ia pun lalu segera mempersilahkan luho Untuk menyampaikan kelar baru rajanya kepada seluruh pengikutnya Luho pun kini mengangkat pedangnya Ia pun lalu mengatakan Bahwa selama ini dia telah bertempur dengan gila Dan mengalami begitu banyak kematian Maka dari itu dengan suara tegas Di depan semua mata Asura Luho menyatakan Kalau nama barunya adalah Sang Raja Gila Luho Biar cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak lor Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.